Intro Satres Krim Polres Batubara berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap korban seorang nenek yang menjanda warga desa Sumber Padi, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara. Dalam hitungan 3 hari, Satres Krim Polres Batubara di bawah pimpinan AKP Pandu Winata berhasil meringkus tersangka Andinova di rumah wanita simpanannya di desa Siparepare, Batubara yang hanya berjarak 20 km dari tempat kejadian perkara. Tersangka Andinova merupakan tetangga dari Nek Misniati yang menjadi korban pembunuhan. Saat akan ditangkap, tersangka melakukan perlawanan dan terpaksa harus dilumpukan oleh petugas kepolisian dengan timah panas pada kakinya. Menurut Kapolres Batubara AKP Robin Simatupang, tersangka Andinova yang merupakan tetangga korban sudah berulang kali mencuri di rumah korban. Pada saat kelima kalinya melakukan aksinya, tersangka kemudian dipergoki oleh korban, lalu pelaku memukul korban dengan benda tumpul dan menutupi wajah korban dengan belanglah atau kuali besar. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 14.30, nah itu diketahuin korban atas nama Mesniati, ya umur sekitar 70 tahun, meninggal dunia, ya setelah kita selidiki cek TKP, meninggal dunianya itu karena kekerasan, ya kekerasan artinya disana ada kekerasan di bagian kepala, ya bagian belakang mengeluarkan darah. Nah kita selidiki itu ada titisan darah yang keluar dari pintu belakang ke arah kanan samping rumah, nah disitu kemudian menghilang, lalu kita lakukan pengejaran, kita urut, selidiki, kemudian diketahui lah bahwa sebenarnya pelakunya itu yang bernama Andinopa, ya Andinopa, itu laki-laki umurnya sekitar 30 tahun, ya. Nah tetangga korban, ternyata si Andinopa ini sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di rumah itu, di rumah korban ini, ya sudah lima kali dia melakukan pencurian di rumah korban ini. Nah ini yang terakhir, nah itulah, nah ini sekarang si Andinopa, ya kita lakukan penangkapan, dia ini sempat melarikan diri dan melakukan perlawanan, terpaksa kita lumpuhkan. Tas perbuatannya tersangka Andinopa dijerat dengan pasal berlapis 340 Junto 339, dan 365 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan tersangka Syaiful yang merupakan penadah barang-barang hasil curian berupa kerabu milik korban dijerat dengan pasal 480 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata.